Intro Halo bosku, kembali saya Timothy di sini Selamat datang di channel Timothy A. Gejok Hari ini saya akan membahas lagi Innova Reborn Maksudnya kenapa Innova lagi, Innova lagi Karena ini, saya selalu bahas Innova itu mungkin satu mobil itu sama ya Mungkin Innova, TPEG, TPEP, TRD Tapi saya bahas selalu model yang berbeda gitu Supaya kalau kalian punya Innova atau kalian lagi mau beli Innova Atau mungkin kalian dapat dibahan dari siapa Innova ya Siapa tahu gitu Nah, kalian bisa mendapat inspirasi bagaimana membuat interior Innova itu bisa jadi racing, bisa jadi elegan Nah, kebetulan hari ini kita bikin Innova ini Itu gimana? Desainnya tuh campuran elegan tapi juga ada sportingnya juga Jadi ada list-listnya tapi juga elegan ya Dari segi warnanya, dari segi pampelian benangnya Itu elegan banget di Innova ini Maka dia itu kan bisa ngikutin video ini Dari before, proses, dan afternya seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah, kalau lihat dari segi aliran bodi Lalu dari segi desain interior Innova Itu sebenarnya desainnya atau pemilihan warnanya adalah elegan Nah, jadi kalau kalian misal punya Innova Atau kalian lagi mau beli Innova Lalu kalian pengen interiornya Karena gini ya, kalau interior jok Innova itu aneh gak sih menurut kalian? Kalau menurut saya sih aneh warnanya Lalu juga dari pemilihan warna Dari teks perubahannya itu menurut saya Tendrung kayak bahan aslinya tuh kasar gitu ya Kayak menurut saya sih agak, bukan-bukan tempat sepedanya halus gitu Dan juga pemilihan warnanya tuh Coklatnya tuh kayak gampang kotor gitu Maksudnya itu kalau misal Innova gak ada salahnya Kayak gini ini bisa di aplikasinya bagi kalian ya Nah, dengan desain seperti ini itu cakep Jadi kalau bisa kalian lihat desainnya tuh Ada sporty-sportynya, ada eleganya Tapi mungkin lebih ke dominan ke eleganya Jadi kayak disini ada benang warna peach Sesuai kayak warna-warna lisnya Dia warna lisnya juga warna peach Dia ada bentuknya bila seperti ini Dia ada jahitan-jahitan seperti ini Dia ada potongan dan jahitan satu Dan ini bener-bener kelihatan banget Mobil ini enak gitu dilihat Jadi bener-bener berasa gak di Innova gitu Biasanya kayak di mobil yang mobil-mobil sport gitu Mobil-mobil yang kelasnya diatasnya Dengan seperti ini Ini pemasangannya patent ya Jadi kalau kalian ya pengen jog-nya itu praktis Kalau misal mau dijual 3D lepas Semi patent ini bisa jadi salah satu pilihan kalian ini Mobil saya patent Dan benarnya ini ya Cakep Dan dengan Dan kalau misal kalian punya Innova ya Kalian ganti jog itu Kalau gak ganti jog-nya sekalian itu rasanya aneh Karena kalau misal kalian ganti warna hitam seperti ini Lalu jog-nya tetap standar Eh sorry Door trim-nya tetap warna standar Kayak warna coklat gitu Bakalan aneh banget gitu Jadi kalau kalian misal ganti jog Lebih baik sekalian ganti door trim-nya Supaya bisa sesuai dengan warna original Atau warna jog-nya seperti itu Cakep banget ya Jog-nya cakep ya Ini model yang baru kita bikin di Hage Jog Pertama kali Desain ini kita bikin di Innova ini Maka dari itu saya pikir ya Perlulah bikin video Mungkin karena bosen ya lihat Innova terus Ini Timothy bahas Innova Terus Bawa mobil lain Mungkin batin kalian seperti itu Tapi Saya rasa ini kok desain baru ini Saya perlu bahas juga sih Oke kita langsung ke bagian tengah ya Jadi kalau jog tengah tipe G itu sedikit beda dibanding tipe V Jadi kalau kalian tahu tipe V itu dia Jog tengahnya ada amres Pertama Yang kedua Untuk bagian belakangnya jog depan itu Dia ada meja makan Sedangkan yang Innova Tipe G dia polos aja Enggak ada meja makan Dan untuk pemasangan saya paten Sebenernya cukup enak ya Karena Dengan pemasangan Kayak nih Hohweber kayak gini Lalu maksudnya kalian pasang Dengan jog saya paten Sebenernya ini Membuat jog itu Jadi kayak kerasa lebih empuk Jujur kalau misal Untuk awal pemasangan Kayak saya paten Dan paten itu Saya ngerasa lebih empuk Ke semi paten Tapi kalau dari segi kenyamanan jarak jauh Itu lebih oke ke paten Karena kalau paten Dia lebih peluk punggung Seperti itu Nah untuk modelnya Itu sama kayak bagian depan Kalian bisa lihat Disini ada Jahitan juga Potongan dan jahitan Disini ada alis warna Bit Lalu disini ada jahitan Ada lengkungan seperti ini Potongan lengkungan Disini ada jahitan Dan jahitan warna bit Disini Dan dia bener-bener mengikuti Kayak jog depan seperti itu Jadi kalau misal ada yang kalian nanya Gimana sih model jog belakang Ya itu bagian belakang itu Ngikuti dengan jog depan Dan bagian Dan jangan lupa Kalau kalian ngerjain DoorDream itu Kalian mesti pilih Trimmer-trimmer yang memang sudah Berpengalaman Jadi kalau kalian Misalkan di luar kota Kalian gak bisa kaki jog gitu Kalian bisa aja ke Trimmer yang ada di kota kalian kan Nah pesan saya Kalau kalian pasang DoorDream Innova Itu kan mesti pastikan Bahwa mereka sudah pernah mengerjakan DoorDream Innova Ya harusnya udah ya Cuma Kalau bagian depan itu Seringkali kalau pemasangannya Kurang tepat Atau tekniknya kurang tepat Biasanya dia DoorDream bagian depan itu Selalu ngesrot ke bagian karet pintunya Karena itu jaraknya tipis banget Jadi kalau misal Penempelan DoorDream nya terlalu tebel Itu pasti ngesrot ke karetnya Berujung ke tidak nyamanan pemakaian Jadi kalau pakai Getsrot-gecerot terus kan gak nyaman Yang kedua juga DoorDream nya juga cepat aus Dan juga di bagian karetnya juga cepat sobek Oke Nanti kalau kita ada kesempatan Kita mau ngobrol sama owner nya ya Nah ini kita sudah sama owner Dipada Innova ini Nah dengan pak siapa pak? Ketut Pak Ketut ya? Dari Bali atau pak? Ya dari Jawa Jawa Oh gitu Iya Oh gitu Siap-siap pak Iya Nah ini Kau boleh tau sudah berapa lama nih pak Pak pakai Innova Diesel nya pak? Baru 4 bulan Eh Diesel ya betul ya pak? Iya diesel ya 4 bulan Nah gimana Pengen tanya juga selama 4 bulan Kira-kira Experiensnya gimana nih pak Pak pakai Innova Maksudnya selama ini pakai Ada problem atau enggak Terus kenyamanannya bagaimana Untuk mobil Terus sekarang Saya baru pertama ini pakai diesel ya Oh benar pak diesel ya Sebenarnya saya bensin terus Oh gitu Iya Dan ternyata Ya kelebihan diesel itu Tenaganya luar biasa Tenaganya besar ya Jawa lebih kuat ya pak Tenaganya Torsinya mungkin ya Pokoknya tenaganya lah Jadi Baru Kita Masukkan gigi Kita Lepas remote Itu aja udah loncat gitu Oh iya Iya Agak serem Kalau pertama kali pakai Saya emang Kaget saya Terus yang kedua Irit BBM nya irit Irit BBM ya Siap siap Jadi Anu ya karena Kau Innova kan setelah saya ada Eco mode ada power mode ya pak Iya iya betul Mungkin kalau power mode itu memang Gak galak ya pak ya Hahaha S-S-S-A lebih galak Torsinya lebih keluar Eco masih lumayan lah Mode Eco itu masih lumayan galak Apalagi Kita lepas ya Oh gitu ya pak Apa Eco kita lepas ya Itu Galak banget Kalau power saya belum pernah pakai Oh gitu Gak berani Iya belum berani Gak pakai power aja Galaknya kayak gitu Apalagi pakai power Lalu ini nanti dicoba pak Pak pakai power pak Gak berani Saya di tol tuh Maret ke Jakarta Gak pakai power juga Saya lepas Eco Tapi gak pakai power Nah kalau misal Cara pakenya gini Kemungkinan nanti kalau dijual Lakunya cepet banget ini pak Gak menarik pakai ngebut ya Gak berani Iya 140 lah Gak berani 140 lah Iya pak Nah terus ini pak mau nanya Maksudnya kalau Innova ini kan harganya Bisa dibilang bukan termasuk yang murah ya pak Mungkin 300 sampai 400an ya Iya iya Nah kalau misal lihat banyak-banyak Makan mobil yang Dengan budget 300-400 jutaan kan banyak pilihan mobil pak Iya iya Nah kenapa memilih Nova Diesel ini Oh iya Kan pilihannya banyak pak Kalau ngomong 300-400 jutaan ada merek Mungkin banyak lah X-Trail atau CRP juga Memang berterang saya Mereview semua Lihat review ya Lihat review Di internet Di Youtube gitu Memang Ke temen-temen juga gitu Jadi mobil yang Istilahnya Ya dari semua itu Akhirnya jatuhnya turut Kayak turut ngomong diesel ya Iya Jadi Segi leganya Terus nyamannya Partuner itu Anu Limbung ya Oh lebih limbung ya pak Lebih limbung ya pak Penang gagal Penang gagal Penang gagal Tapi Bukan itu Limbungnya itu Oh iya Kita kan pilih nyaman ya Ini istilahnya Sekelas sedan Tapi Nyamannya ya Nyamannya sekelas sedan Tapi Kelegaannya Kelegaannya lah biasa ya Lebih lega dibandingkan kabung Iya Jadi kalau ngajak saudara pak Semua masuk ya Hehehe Ini Kalah gagal Sama Nissan Yang Teranu Sama Fortuner Sama Fajir Rispat Kalah gagal Cuma di situ aja Kalau orang mau nyari gagal Ya jangan Beli ini Jangan Pengen gagal beli Saya ini Innova sudah gagal malam Hehehe Sudah mobil Cowok lah Ya kalau percaya Gagal ya Fortuner Atau Kajir Rispat Ya itu gagal Oh iya siapa Tapi kelegaannya kalah sama ini Oh gitu iya pak Hehehe Siap Siap Jadi kalau Innova ini kan Memang Ya itulah Kelebihannya hampir Hampir Kita tanya ke Penonton kita juga Kayaknya Rata-rata Jawabannya Tapi kebetulan Waktu saya cukup Cukup untuk ini aja Hehehe Gak mampu beli Fortuner atau Hehehe Hehehe Nanti tahun depan Nambah lagi pak Hehehe Enggak Hehehe Hehehe Jadi itu ya Terus Hehehe Kalau tahun sini dari mana pak AGJOR itu Saya Nyari di internet Terserah Oh di internet Di Maksudnya di Instagram Youtube atau Gimana Enggak sih Saya di Google ya Oh di Google ya Di Google saya cari Apa AGJOR mobil gitu Nomor 1 munculnya AGJOR Oh gitu Terus saya lihat review nya Saya baca review nya Oh bagus semua nih 4,8 atau 4,9 gitu Oh gitu Terus saya banding yang lain Terus ada satu lagi Jadi Saya telepon sini dulu Saya gak satu ini aja Saya cek yang lain juga Oh gitu Hehehe Terus saya tersebut gak enak Soalnya direkam Gak apa-apa pak Tapi pelayanannya gak bagus Di sana Oh Lebih deket rumah saya Lebih deket rumah saya Oh gitu Saya telepon gitu Gak enak lah Benjolnya Kayak gak butuh gitu Oh gitu Hehehe Kita tanya udah gak enak Yaudah ya Nanti saya kesitu aja Saya gitu aja Oh iya Siap-siap Jadi memang Penting Peran penerimaan telepon itu Iya Karena Antara belkam sama Gak mau Kita kan jadi Jauh cerok Gak mau Hehehe Jadi pelayanannya Terus yang bagus Oh siap-siap Siap Ya sebelumnya kita Makasih loh pak Dari Sebelumnya telepon Sampai akhirnya Percaya ke kita Terus Malah sampai akhirnya Bener-bener pesen gitu Ya kita senang banget lah Dan maksudnya Sudah berkenan Pasang di aki hijau ini Apalagi ternyata garansi 3 tahun ya Iya Kita garansi Dan ini Model ini Kita pertama kali bikin yang Ya rezeki saya ini Ini model pertama kali kita bikin Hehehe Siap-siap pak Saya bilang bapaknya Ini model baru pak Yaudah coba deh Dan Alhamdulillah Istri saya cocok Itu bagus sekali pak Hehehe Siap-siap Padahal anggaran saya tadinya 28 loh 2.800 loh Oh gitu pak Saya cepet Waduh gimana ini Hehehe Tidak lah Memang bercanda sih Untuk selamanya gitu Makanya tidak apa-apa lah Hehehe Siap-siap pak Oke gitu ya Sebelumnya makasih pak Sudah pasang di aki hijau Semoga Kofilnya awet Jawabnya juga Awet terus Amin Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih